InsyaAllah kita akan mulai agenda workshop kita pada sehari-hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Allah rasulillah. Wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan sehari-hari ini, kita semua dapat berkumpul, dapat bertemu untuk belajar bersama dalam agenda workshop Deep Learning for Computer Vision yang diselenggarakan oleh Stunning Vision AI Academy. InsyaAllah pada sore hari ini, kita akan belajar bersama yang alhamdulillah narasumber telah bergabung bersama kita. Ya ini ada Dr. Priyanto Hidayatullah, dia adalah penulis buku Sakhi Deep Learning. dan juga ada Pak Revdynal Tu Bagus. Beliau adalah AI Engineer di Stunning Vision AI. Dan di kolom chat Bapak-Ibu sekalian sudah kami kirimkan daftar hadir. Boleh sambil untuk menunggu Bapak-Ibu dapat mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan di kolom chat. Pun juga barangkali yang belum mendapatkan link source code gitu ya. Boleh untuk mengisi daftar hadir, nanti akan dikirimkan oleh admin untuk link source code-nya. Pun juga daftar hadir ini menjadi salah satu syarat untuk Bapak-Ibu sekalian mendapatkan sertifikat kegiatan workshop hari ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Oh ya, saya share kembali ya untuk daftar hadirnya. Untuk mengawali agenda workshop kita, Madela bersama kita awali dengan berdoa. Untuk berdoa, kami persilahkan. Berdoa selesai. Semoga Tuhan yang maesah mengabulkan setiap doa, setiap pintar, setiap harap yang kita panjatkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya, Bapak-Ibu sekalian? Baik, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, sebenarnya mohon izin perkenalan. Nama saya Asep Ahid. Insya Allah untuk agenda workshop sore hari ini akan bertindak selaku pemandu acara dalam agenda workshop kita. Dan tadi seperti yang disampaikan, Alhamdulillah narasumber kita telah bergabung di tengah-tengah kita. Insya Allah kita akan memulai peparan materi. Pertama, yang akan disampaikan oleh Dr. Priyanto Hidayatullah. Beliau merupakan penulis buku Sakti Deep Learning. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Selamat sore, Pak Priyanto. Assalamualaikum. Salam, Pak Ahid. Salam, Salam. Ya, dipersilakan Pak Priyanto untuk menyampaikan materinya. Baik. Bapak-Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini mungkin kali pertama kita bisa mengadakan workshop bersama ya dengan para pembaca buku Sakti Deep Learning dan mungkin juga ada yang yang ikut workshopnya saja gitu ya. Saya ucapkan selamat datang. Sangatnya bahagia sekali gitu ya. Bisa ketemu dengan para pembaca semuanya. Ya, mudah-mudahan keberadaan workshop ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Salam, salam, salam. Ini bulan maulid ini ya. Kelahiran Abu Muhammad, salam, salam ya. Semoga salawat sedang tersampai pada beliau, pada terlupa ragunya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan acara kita ini lancar bisa banyak memberikan manfaat. Jadi, saya akan sampaikan ini ingin banyak sebetulnya ingin sampaikan tapi kena waktu ya. Jadi, kita coba apa namanya coba semaksimal mungkin yang kita bisa ya. Bapak-Ibu semuanya sebentar. Saya sedang share screen. Saya pakai dua layar jadi mohon maaf nih kalau muka saya kadang ke sebelah sebelah tangan gitu ya. Jadi, pertama adalah bidang yang saya geluti adalah deep learning. Nanti saya akan sampaikan sebenarnya deep learning itu posisinya di mana dibandingkan learning-learning yang lain atau arti bisa betul. Kedua, bidang saya juga problemnya adalah di computer vision. Jadi, nanti saya juga akan sampaikan problem-problem computer vision apa saja. Nah, tapi sebelum sampai ke sana mungkin saya akan sampaikan dulu betapa sekarang itu luar biasa Bapak-Ibu. Ini, saya pun kadang sampai terkaget-kaget bisa sampai segitunya gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi, di bidang yang problemnya computer vision atau problemnya misalnya text processing atau misalnya sound processing itu luar biasa. Jadi, contoh misalnya sedikit, melancang sedikit sound processing itu bahkan untuk AI itu belajar tentang suara seseorang itu cukup dengan hanya beberapa puluh menit saja gitu. Bakal ada yang sampai cuma lima detik saja. Dia sudah bisa meng-clone suara orang tersebut. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Nah, di bidang computer vision sendiri deep learning gitu ya itu juga sekarang sudah bisa kalau object detection itu di buku Sakti Dribbling kita sudah sampaikan ya. Lebih jauhnya lagi itu sudah bisa men-generate image. Kalau computer vision itu kan dikasih image kemudian dari image kemudian kita analisis kita dapat informasi. Misalnya, contoh di dalam sebuah gambar itu ada ada jeruk ada apel dan ada pisang misalnya ya. Computer vision itu dengan deep learning bisa mengenali oh ini jeruk ini apel ini pisang seperti itu. Nah, kalau next stepnya lagi kalau kita belajar lagi gitu ya kita bisa bilang tolong dong buatkin gambar ada jeruk ada apel ada pisang. Nah, si deep learning dia bisa men-generate gambar itu. Seperti itu. Jadi, itu sudah the next level lagi ya kita belajar namanya GAN ya Generative Adversial Network ya itu di luar skup kita berarti saya ingin menyampaikan bahwa sekarang tuh levelnya sudah sampai ke sana gitu. Bahkan research-research di Google misalnya di Facebook dan seterusnya dia buat generator-generator tadi gitu. Dan orang tuh bisa benar-benar apa ya bereksperimen dengan imajinasinya yang luar biasa ngarang aja misalnya ingin tokosis tertentu misalnya George Bush menaik kuda-kudaan di bulan gitu dalam bahasa Inggris tentunya ya nanti keluar tuh gambarnya gitu ya George Bush lagi naik kuda-kudaan di bulan seperti itu. Gambar itu belum pernah ada gitu tapi itu bikinan dari si teknologi AI tersebut ya seperti itu. Jadi sekarang udah udah luar biasa face re-enactment misalnya ya jadi misalnya kita ingin disini mungkin ada yang bahasanya bahasa Sunda misalnya sedangkan misalnya ada seorang yang terkenal dia tuh gak bisa ngomong bahasa Sunda misalnya siapa Obama misalnya tapi kita ingin Obama itu berbicara bahasa Sunda mulutnya itu menyepertikan seperti sedang berbicara bahasa Sunda ini bisa dilakukan kita sedang bisa berdasarkan bersama teman ya Taurian katanya itu yang tilang gimana bisa bantu gak aduh saya bilang saya mau lebih suka ngajar jadi untuk tilang itu kan banyak tipikal pelanggaran itu Bu ya misalnya naik trotoar atau misalnya melewati zebra cross atau kalau tidak salah saya dengar itu katanya juga zigzag itu termasuk pelanggaran terus tidak pakai helm dan seterusnya itu semua bisa ya kita bisa gunakan kita bisa gunakan deep learning untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran itu semua deteksi kecepanan itu juga bisa saya dapat waktu itu dikontak dari sensor film Bapak Ibu bisa bayangkan sekarang sensor film itu gimana coba apa yang dilakukan filmnya kan harus 2 tahun dulu kan ya dari awal sampai akhir kan kemudian kalau ada satu adegan yang bermasalah kemudian itu dilaporkan mungkin ya saya kebayangnya gitu ya itu dilaporkan sampaikan ini adanya seperti ini sehingga akhirnya bahwa film ini masuk ratingnya yang mana apakah 13 plus 17 plus dan seterusnya kan gitu ya tapi kan harus dari awal sampai hari ditonton tuh nah tapi pakai kalau deep learning tinggal kasih aja filmnya tuh ya kasih aja filmnya dia bisa deteksi apakah ada pornografi disitu bahkan bisa nanti nantinya dikembangkan lagi pornoaksi disitu sehingga kemudian langsung bisa keluar tuh laporannya bahwa pada menit sekian detik sekian ada adegan seperti ini kategori menurut deep learning adalah ini pornografi misalnya atau pornoaksi misalnya seperti itu sehingga di akhir tinggal nunggu saja hasilnya gitu seperti itu jadi ini luar biasa ya dan ini Indonesia mudah-mudahan segera bisa impress gitu ya menguasai segera si teknologi ini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada kasus-kasus yang mau sharing nanti mungkin untuk inspirasi-inspirasi untuk bagaimana menyelesaikannya silahkan ya nanti sambil jalan baik saya masuk ke ini jadi saya berharap bahwa dengan kehadiran ini AI itu bisa berjujung untuk semua orang bahkan untuk yang pemula sekalipun ya makanya di workshop ini juga nanti di share langsung di share aja Kang IHit ada source code ada source code-nya linknya silahkan di share silahkan di download itu bisa digunakan di workshop ini nanti akan didemokan oleh pembicara yang kedua nah jadi kita ingin banget si AI itu bisa buat semua orang ya pembaca buku activity learning itu mulai dari profesor sampai orang yang mungkin sangat awam sekali itu ada ya dari waktu itu saya ada profesor dari BRIN ya saya lupa-lupa namanya itu sampai ke yang memang sangat awam sekali mahasiswa tingkat 2 tingkat 1 juga banyak banyaknya lagi adalah mahasiswa yang sedang tesis sedang doktoral gitu ya itu mungkin nanti saya ingin memberikan beberapa tips juga buat kita semua ya bagaimana supaya kita bisa mempelajari ini dari awal yang mungkin seperti saya itu lebih tepat ya oke baik jadi bagaimana kita mulai dari mana nih belajar dari deep learning ini jadi saya pernah menjalani ini semua jadi saya pernah belajar dari textbook pernah ya saya belajar dari youtube pernah offline workshop pernah dari expert langsung profesor pernah online course pernah privat juga pernah nah saya coba ceritakan sedikit jadi text books ini beberapa textbook yang yang recommended ya kalau kita belajar deep learning machine learning ya ini kursual mb shop ya waktu saya lebih lama tak kuliah ini menurjukkannya deep learning ini adalah tokoh-tokohnya Ian Goodfellow sama Yusuf Binio itu tokoh-tokoh deep learning di dunia ini ya seperti itu nah jadi kalau pakai textbook berarti kita belajar teori dulu nah ini kalau kita ingin belajar tentang konsep dulu cocoknya memang dari sini gitu ya nah ini biasanya secara matematis itu berat ya berat ya jadi kalau untuk apa namanya yang pemula apalagi baru di bidang deep learning itu kayaknya kurang cocok pendekatan ini dan dia butuh need abstract sense artinya dia baca ini kemudian langsung kebayang nah itu abstraksi ya penggunaan abstraksi jadi dan ini seringkali gak langsung kita punya problem langsung selesai dengan kita membaca membaca textbook gitu misalnya contoh saya pengen buat aplikasi untuk menghitung jumlah kendaraan baca ini gak kemudian langsung selesai itu permasalahan saya gitu jadi itu pendekatan textbook itu kurang cocok kalau misalnya kita langsung pengen dapat dulu sih hasilnya seperti apa jadi ini akan sulit untuk orang pemula seperti itu nah peran juga dari youtube ya di youtube kan free ya kita gak bayar tapi biasanya unstructured jadi tidak terstruktur atau ada video ini jadi di bedak pikiran kita kita sendiri harus menstrukturkan kita harus mencari mana video yang kita butuhkan seperti itu dan seringkali juga tidak lengkap atau tidak sampai selesai tidak tuntas dan kadang juga bahwa ini tidak menyelesaikan permasalahan kita secara langsung saya ada contoh contoh kasus belajar deep learning dari awal gitu kan ternyata contoh kasusnya tidak sama dengan contoh kasus kita jadinya tetap aja masalah kita gak langsung selesai saya pernah belajar jadi offline workshop ya gak tau offline workshop itu kan mahal ya atau misalnya ke hotel beberapa hari gitu ya seperti itu kemudian biasanya kita dapat tuh karena di offline workshop itu dikasih ada materi yang sifatnya teoretis gitu kan dapat tuh teoretisnya secara yang cukup solid lah kita dapat memahami dan karena workshop jadi kita bisa langsung nanya gitu ya seperti itu kemudian biasanya juga general jadi gak kemudian kasusnya kasus kita langsung jadi kasus yang ada di workshop itu jarang ya jarang jadi biasanya dia kasih kasus-kasus yang general gitu nah kemudian ya tadi jadi akhirnya kemudian masalah kita langsung selesai nah pernah juga saya saya belajar langsung ke expertnya jadi gini ceritanya ketika saya awal S3 kemudian ada waktu itu ada seminar conference ada seorang pembicara menyampaikan dia menggunakan deep learning untuk menyelesaikan masalah dia terus saya bilang saya kasusnya adalah pendeteksian sel bisa gak? oh bisa katanya nah dia gak selesai gak sampaikan lebih lanjut saya nyari-nyari di kampus saya siapa yang ahlinya gitu ya saya merasa kayaknya belum ada waktu itu penguji saya belum penguji juga belum akhirnya apa? akhirnya saya belajar ke luar negeri gitu jadi waktu itu saya searching-searching ada program sandwich saya coba hubungi aja para profesor-profesor itu adalah kesempatan saya bisa magang di sana gitu ya Alhamdulillah dapat respon dari dua profesor di Jepang waktu itu satu akhirnya gak jadi cuma respon email saja tapi gak nerima nah yang satu nerima profesor masih muda ini namanya Yamasaki Sensei gitu ya ini asistennya ya asistennya jadi akhirnya saya belajar langsung dari beliau dan inilah pertama kali saya mendapatkan suggestion untuk belajar dulu tentang YOLO ini pertama kali ini pertama kali dari beliau coba ketika saya sampaikan problem saya ini sel detikian gitu ya nah diselain pihak juga karena disana itu cukup bagus ya fasilitasnya jadi saya bisa melakukan eksperimen laptop saya gak kuat gitu laptop saya gak kuat disini saya dapat akses 24 jam bahkan dari apartemen saya bisa akses di server ini ini katanya server tercepat yang ada di Jepang jadi adalah kampusnya dalam namanya University of Tokyo kalau kita nya UI UI nya Jepang itu atau lain jadi orang Jepang sendiri kalau masuk ini susah banget gitu Alhamdulillah kabar Allah gitu ya saya hanya ngirim email walau-alau kenapa kok bisa diterima begitu saja gitu ya langsung bisa bertemu dengan beliau kemudian nulis paper barang dengan beliau nah apa yang saya bisa simpulkan dari sini jadi pertama kalau kita ketemunya langsung dengan ekspert misalnya kita mendapatkan arahan jadi kemana dulu nih gitu ya jadi ketika ada problem kita juga bisa bisa apa namanya bisa nanya gitu ya dan dia mungkin karena tipika orang Jepang juga dia cost supervision jadi ketika saya sampaikan editornya itu langsung banyak sekali koreksinya apa yang harus saya lakukan dan seterusnya saya juga pernah belajar dari online course jadi ketika pelajari YOLO YOLO itu apa saya gak tau YOLO itu apa akhirnya saya nyeri online course berbayar gitu ya dia structured ya dari awal sampai akhir kemudian dia bagus untuk inspirasi-inspirasi namun dia yang langsung menyelesaikan atau tidak itu tergantung dia memang bagus atau enggak karena ada jauh banyak kursus yang sebenarnya kurang bagus jadi jadi tapi kurang detail seperti itu nah kemudian terakhir yang saya coba lakukan adalah jadi saya waktu itu mau ini ya mempersiapkan seminar kemajuan jadi ketika YOLO itu YOLO itu belum selesai juga saya belum bisa berhasil install aja itu belum berhasil Bapak Ibu jadi ketika dapat itu install aja itu masih belum berhasil jadi karena waktu itu saya dapat course course-nya disuruhnya pakai darkflow bukan pakai darknet darkflow itu adalah darknet versi tensorflow jadi banyak sekali apa ya dependensi yang kemudian itu salah install kayak gitu sampai akhirnya ini udah gak berhasil nah karena waktu itu akhirnya saya bilang saya nyari ada seorang mahasiswa tolong pelajari gimana cara nginstallnya nginstallnya doang gitu ya nanti ajari saya gitu ya saya minta ke dia saya bayar dia 1 juta hanya untuk nginstall doang hanya untuk nginstall doang pelajari cara nginstallnya jadi ajari saya gimana cara nginstallnya karena ini kan pekerjaan saya ya tetap saya harus bisa nginstall sendiri ya dia di saya minta untuk mempelajari dulu kemudian menjari kesan akhirnya ya gitu ya saya bisa nanya kalau ini errornya kenapa ya dan selanjutnya gitu ya jadi cepat seperti ini ya saya juga bisa fokus ke penelitian saya sendiri gitu ya akhirnya ya apa namanya bisa bisa segera memahami sebetulnya sih seperti apa nah walaupun disitu tadi ya nirfandi ya jadi bapak ibu buku sakti deep learning itu adalah hasil saya mencoba apa berbagai upaya bagaimana saya memahami deep learning ya bagaimana saya memahami deep learning dari berbagai macam metode gitu ya yang sudah saya lakukan menjadi sebuah buku ditambah ada ada flash disknya seperti itu dan menurut saya ini mungkin adalah satu cara yang paling mudah bagi siapapun untuk bisa segera mulai bisa menggunakan deep learning dan mudah-mudahan bisa memahami juga deep learning gitu ya seperti itu jadi kalau disini ada yang belum punya bisa dicek ya karena kemungkinan ini kayaknya gak akan dicetak ulang jadi ini mungkin akan jadi barang langkah ya seperti itu baik ya jadi itu pendekatannya nanti kita lihat bahwa di workshop ini juga ada satu pendekatan yaitu bahwa langsung kita kasih juga file-nya sehingga para orang-orang yang masih benar-benar awam bisa langsung bisa menggunakan deep learning untuk mendeteksi 80 jenis objek jadi pendekatannya yang kedua oke nah summary-nya jadi ya saya lebih cenderung dibandingkan kita mulainya dari yang teori apalagi teori yang berat-berat tadi gitu ya butuh basis matematika yang begitu kuat gitu ya saya lebih cenderung untuk kita mulainya dari satu yang praktis install training testing kemudian cek performance-nya gitu ya kenapa seperti itu karena ini nih pentingnya kita jadi punya satu laboratorium sendiri kita jadi punya kita bisa jadi kita jadi bisa eksperimen gitu ketika kita coba seperti ini hasilnya seperti apa kita coba seperti ini hasilnya seperti apa jadi punya eksperimen jadi ketikapun kita biasanya baca di teori katanya gini nih kita bisa coba kan langsung dan kita bisa lihat hasilnya gitu gitu pentingnya kenapa tadi ya kita punya eksperimen environment dengan kita langsung coba langsung praktis itu adalah seperti itu nah setelah itu kita bisa kemudian pelajari teori-teorinya jadi kemudian pelajari ada bagian apa saja sih sebetulnya di dalam deep learning itu oke dia tuh ada bagian inputnya bagian outputnya di dalam tuh ada hidden layer-nya dan seterusnya seperti itu kita bisa pelajari itu dari mana dari textbook bisa atau dari artikel-artikel di medium medium.com itu banyak sekali artikel-artikel yang sangat bagus menjelaskan deep learning AI itu mesin learning itu dengan begitu mudah dicerna seperti itu kemudian kita juga kalau misalnya kita berencana untuk meningkatkan performance dan seterusnya kita bisa belajar dari jurnal bagaimana meningkatkan performance oke itu summary-nya terkait dengan tahap-tahap tadi nah sekarang bagaimana kita meningkatkan deep learning model jadi kita misalnya ya kasus ini banyak kan student-student gitu ya tesis minimal kan ada modifikasi itu nah kita mulai dari mana pertama kita sudah punya problem dulu problemnya apa setelah itu cari sebetulnya metode terbaiknya apa student S2 biasanya kan dituntut paper ya nah di paper itu kan dia harus membandingkan yang lalu membuat bisanya apa ada yang gapnya research gapnya apa kemudian kita selesaikan kan gitu jadi kita gak bagus kalau misalnya kita pakai metode jaman dulu banget gitu ya gak bagus nanti di papernya bisa jadi nanti ditolak gitu ya jadi kayak misalnya sekarang menyelesaikan permasalahan berangkat dari Bandung ke Jakarta tapi kita berangkat dari mulai dari gerobak gitu gerobak kan lalu masa lalu gitu ya kalau mau kita bahas tentang teknologi yang menggunakan misalnya kereta keretanya seperti apakan atau misalnya mobil mobilnya seperti apakan seterusnya gitu ya jadi teknologi yang sudah lebih baru lakukan preliminary study jadi ya tadi implementasikan state of the art tadi kemudian setelah itu terapkan pada problem kita seperti apa hasilnya pelajari bagaimana dia bekerja kemudian modifikasi modifikasi sehingga lakukan improvement improve performance nah sekarang jadi tadi tahap-tahapannya tadi gitu ya find state of the art definisikan masalahnya dulu kemudian cari state of the art nah sebelum kesana sebenarnya apa sih deep learning ini jadi sebetulnya globalnya itu adalah artificial intelligence jadi ini adalah program yang dapat merasakan berpikir bertindak dan beradaptasi terhadap satu kondisi gitu ya nah di dalamnya ada teknik yang disebut dengan machine learning ya machine learning nah algoritmanya banyak sekali nah di dalam machine learning sebetulnya ada yang disebut dengan neural network dan deep learning itu sebenarnya adalah part of bagian dari neural network jadi deep learning itu lebih spesifik lagi dia neural network yang punya apa namanya hidden layer yang begitu banyak ada banyak versi atau mungkin belum ada satu kesepakatan yang tunggal tentang berapa sih minimal hidden layernya sehingga disebut deep learning ya jadi pada intinya deep learning itu adalah neural network yang dia punya banyak sekali nah kemudian masuk kita problemnya apa nih ini yang pertama adalah problem image classification jadi kalau bapak ibu misal contoh kasus adalah mengklasifikasikan apakah ini covid atau gak covid berasalkan dari x-ray nya x-ray thorax gitu ya nah itu berarti masuknya classification kasih inputnya adalah image thorax gitu langsung keluar dia itu covid atau tidak itu classification jadi penting sekali kita untuk tentukan dulu ini problem kita apa gitu ya yang kedua adalah localization ya jadi dia classification dia adalah cat terus kemudian lokasinya sebelah mana ya ini adalah image classification plus localization ya ditentukan juga lataknya ini masih objeknya tunggal nah tapi kalau kemudian masuk ke objeknya multi ya seperti ini ini masuk ke dalam objek detection ini adalah kucing ini adalah anjing ya dan ini juga posisinya ditentukan ya kemudian setelah itu ada lagi disebut instant segmentation jadi instant segmentation minip dengan objek detection tapi dia itu bentuknya bukan kotak tapi lihat ini ya pixel wise jadi per pixelnya per pixelnya ini cocok misalnya untuk sel ya menentukan misalnya berapa besarnya sel itu cocoknya pakai ini ya pakai instant segmentation nah ada satu lagi adalah disebut dengan semantic segmentation jadi dia mah bukan hanya si objeknya tapi juga backgroundnya pun dia kategorikan ya jadi kalau disini hanya cat and dog kalau disini ada cat, dog sama si backgroundnya misalnya backgroundnya grass misalnya nah jadi bermulanya dari sini dulu jadi kita kasusnya yang mana nih kita tuh apakah cukup dengan objek detection saja gitu ya atau harus sampai ke per pixelnya ya seperti itu contoh misalnya dulu pernah saya share tentang makanan yang mendeteksi makanannya apa nih nasi dan seterusnya sebetulnya idealnya pakai ini sebetulnya mah gitu ya sebetulnya pakai ini kenapa? karena supaya luasnya itu persis ya persis contoh lagi misalnya Bapak Ibu ingin mendeteksi kebakaran dari citra satelit ya citra satelit itu kan pengennya nggak kotak kayak gini dong kalau kotak kayak gini nanti ada yang bukan bukan yang luas kebakaran ini misalnya luas kebakarannya misalnya ini luas kebakarannya segini gitu ya nah kalau pakai kotak seperti ini maka yang tidak kebakar dianggap kebakaran nah maka disitu lebih cocok kalau dia menggunakan instant segmentation ya atau sebrantik segmentation juga boleh seperti itu jadi sekali lagi tentukan dulu kasusnya yang mana baru nanti kita ngobrol sama metode begini oke nah setelah itu kemudian saya bawa kemudian pada YOLO kenapa YOLO ya karena sebelumnya itu ada rekomendasi dari sensei itu juga memang bagus gitu nanti saya coba ceritakan jadi pertama historinya dulu ya YOLO itu tahun 2015 sebetulnya YOLO P1 YOLO P2 2016 YOLO P3 2018 nah yang menarik adalah disini pengembang yang pertama itu kemudian tidak mau tidak mau melanjutkan apa namanya penelitiannya namanya Joseph Redmond gak mau karena katanya potensinya untuk digunakan disalahgunakan untuk militer itu sangat besar gitu jadi dia akan lanjutin akhirnya dilanjutkan oleh Alexei Boczkowski ya dari Rusia masih muda nih Alexei Boczkowski dia kemudian bikin yang namanya YOLO P4 nah ini direstui langsung oleh Joseph Redmond jadi ini official suksesornya dari YOLO P3 ya official YOLO P4 nah ini gabung karena Alexei Boczkowski itu dia developer dia bergabung bersama dengan beberapa orang researcher dari Taiwan ya bikin YOLO P4 nah tidak lama setelah itu ternyata muncul YOLO P5 ini rada ini juga ya cuma sebulan atau berapa gitu tidak lama yang langsung muncul YOLO P5 gitu ya ini dari perusahaan namanya Ultralytics ya tahun 2020 juga kemudian setelah itu 2022 baru kemarin itu YOLO P6 keluar ini dari perusahaan Cina namanya Mee Tuan makanya disebut dengan MTA YOLO P6 nah tidak terlalu lama setelah ini akhirnya mungkin saya gak tau ya ini juga gak mau kejadian seperti yang lalu gitu ya dia keluar baru keluar orang lain akhirnya sekarang enggak nunggu dulu sampai keluar orang lain baru keluar nih yang official jadi Alexei Boczowski dan beberapa ilmuwan Taiwan tadi baru mengeluarkan setelah YOLO P6 ini juga tidak lama ya mungkin bahkan hitungannya minggu baru langsung keluar loket 7 ya tahun 2002 nah emang apa sih kelebihan YOLO ini penting juga gitu ya pertama YOLO itu one stage object detection Bapak Ibu kalau misalnya yang tadi yang image segmentation itu itu dua stage dua stage itu gini pertama adalah ada satu nilai network yang fungsinya adalah mencari kira-kira yang mana aja ya objek itu saja pakai satu nilai network setelah ketemu nih oh kira-kira yang ini yang ini yang ini nah setelah itu ada satu nilai network lagi yang fungsinya untuk memastikan benar gak ini objek gitu jadi dia dua stage gitu ya YOLO mah enggak YOLO mah satu stage aja tahap pertama yang tadi kira-kira yang mana ke objek itu diganti dengan grid ya jadi satu gambar itu dipotong-potong jadi grid-grid gitu ya kayak grid Excel gitu dari situlah jadinya cepat gitu ya jadi nilai networknya hanya digunakan untuk apakah grid itu dia itu objek atau bukan seperti itu intinya gitu yang kedua adalah YOLO itu open source Bapak-Ibu bahkan untuk komersial itu boleh digunakan ya Bapak-Ibu dijual lagi atau menggunakan itu untuk apalah gitu ya software komersial itu dipersilahkan ya tidak ada masalah ya mode oprek diubah-ubah dikasih nama apa gitu boleh tidak ada masalah makanya ada PP YOLO YOLOR YOLOX dan seterusnya banyak sekali versi gitu ya gak apa-apa gitu kemudian adalah YOLO itu dokumentasinya itu cukup lengkap ya cukup lengkap dan forumnya sangat aktif saya juga pernah langsung mention Alexei Bocoski saya ada masalah ini gak ngerti ini maksudnya gimana ya saya baca di forumnya itu banyak versi gitu kan nah saya langsung mention aja Alexei-nya saya tanya dia jawab gitu jadi beliau sangat sangat welcome dengan pertanyaan seringkali menjawabnya itu dengan sangat detail gitu ya seperti itu dan ini juga banyak di update dengan varian-varian yang terjadi nah YOLO 4 seperti apa ini mungkin tadi ya sejarahnya nah saya masuk ke ini aja arsitekturnya ya jadi pada intinya di YOLO itu dia ada tiga bagian ya ada bagian backbone ada bagian neck sama bagian ini adalah headnya nah ini backbone ini adalah fitur ekstraktor jadi image itu masuk ke sini dia kemudian di ekstrakt menjadi fitur-fitur fitur itu apa fitur itu ciri apa ciri dari sebuah objek misalnya bola cirinya adalah bentuknya lingkaran apa ciri dari sebuah bola misalnya bola dalam kompetisinya robotik ya robot robot coker cirinya adalah dia bentuknya bola dan warnanya orang kan gitu nah jadi ini fungsinya untuk mengekstrakt fitur jadi ya kemudian dia masuk ke neck baru disini adalah muncul yang namanya proses deteksinya dia punya tiga karena dia digunakan untuk tiga scale jadi objek kecil objek sedang objek besar itu dimasuk ke ini yang berbeda ya masuk ke jalur yang berbeda nah Bapak Ibu ini contoh aja gitu ya bagaimana dalam sebuah skripsi konskripsi lah ya thesis atau dalam disertasi ya bagaimana kita bisa membuat satu kontribusi untuk bisa lolos dapat paper yang kemudian disetujui bahkan di skopus Q1 itu salah satunya adalah kita memodifikasi arsitekturnya contoh ini sederhana sebetulnya ini kan untuk tiga scale ya ini scale-nya untuk objek besar nih ini objek sedang ini objek kecil saya kasus waktu itu adalah pernah di kasusnya adalah objeknya kecil sel sperma bentuknya kecil-kecil gitu ya bentuknya kecil-kecil nah kalau bentuknya kecil-kecil gitu ya jadi di gambar itu selnya terlihatnya kecil kalau bentuknya kecil-kecil berarti kan kalau gitu ini sebetulnya nggak perlu gitu kenapa yang salah ya saya hapus aja ini gitu sisanya adalah khususnya objek kecil aja ternyata itu kecepatannya jauh lebih 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 cepat bahkan akurusnya malah lebih baik gitu itu contohnya ya salah satu ide bagaimana kita bisa mempunyai satu kontribusi atau novelty di dalam penelitian kita oke nah YOLOV7 sekarang yang terbaru ya dia dari Cian Yawang et al termasuk disini ada Alexei Wachowski juga kemudian tahun 2002 nah ini dia itu trainable bag of rebis set new state of the art for real time object detectors jadi pada intinya bisa-bisa lihatkan aja ya trainable bag of rebis jadi dia tidak ingin pada saat deteksi itu lambat kuncinya itu dulu kenapa? karena kalau misalnya pada saat deteksi lambat maka kurang bagus berarti nah dia kemudian ambil posisi bahwa tidak apa-apa lambatnya pada saat training training ya trainingnya agak lama gitu tidak apa-apa tapi hasilnya akurat dan tapi cepat juga dapat dua-duanya biasanya kan salah satu biasanya dapatnya kalau tidak cepat kalau cepat biasanya kurang akurat kalau akurat biasanya kurang cepat dia ingin dapat dua-duanya akhirnya bebannya dia alihkan ke bagian trainingnya jadi tidak apa-apa trainingnya agak lambat yang penting pada saat digunakan di device-device yang GTO-nya rendah tetap bisa cukup cepat kurang lebih sebetulnya pada intinya YOLO P7 itu seperti itu jadi pertama adalah beban di trainingnya yang kemudian diperbesar yang kedua adalah si arsitekturnya kemudian dipersingkat disederhanakan sehingga parameternya berkurang kalau tidak salah 30% seperti itu ini beberapa capture dari apa namanya arsitektur dari YOLO P7 kemudian apa namanya ini ada layer regression network dibuat lebih efisien kemudian scalingnya jadi bagaimanapun tetap kita harus bisa scale up jadi akhirnya jadi dia juga buat kemudian setelah itu rate parameter convolution jadi yang di sebelumnya itu kan pakenya apa namanya resnet resnet ini kemudian di YOLO P7 punya alternatif lain dia coba beberapa alternatif kemudian yang checklist-checklist ini ternyata ini yang menghasilkan hasilnya bagus Bapak-Ibu mungkin oh ini satu lagi terakhir Bapak-Ibu mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk sebagai awalan kita diskusi kita kali ini workshop ini selanjutnya saya kembalikan kepada siapa moderator Bangga Kak Haib Masya Allah baik siap terima kasih Pak Prianto atas peperan materinya yang luar biasa ya tadi menjadi pembuka show untuk diskusi kita nanti dan berusia juga sudah berpaling raise hand namun Bapak-Ibu sekalian barangkali ditantar lebih dahulu ya yang ingin bertanya atau diskusi kita akan lanjutkan dulu peperan materi dari Pak Revdinal Tubagus yang mana beliau merupakan AI Engineer di Standing Patient AI dan kembali kami informasikan kepada Bapak-Ibu sekalian bagi yang belum mengisi daftar hadir di silakan untuk dapat mengisi daftar hadir dan juga untuk link source code akan dikirimkan juga di kolom cap jadi persilakan Bapak-Ibu bagi yang baru masuk kita pun belum mengisi daftar hadir dipersilakan untuk dapat mengisi daftar hadir karena data yang ada di daftar hadir ini nantinya akan menjadi data bagi penitian untuk dapat memberikan sertifikat FOXO hari ini kepada Bapak-Ibu sekalian dan untuk materi tadi seperti yang disampaikan Pak Prianto insya Allah akan di share di grup WA ya Bapak-Ibu sekalian baik kita lanjut untuk peparan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Arif Dinaltu Bagus Assalamualaikum Pak Arif Dinaltu Bagus selamat sore Waalaikumsalam selamat sore baik dipersilakan Pak untuk menyampaikan peparan materinya terima kasih untuk Mas Syahid untuk memberikan waktunya pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara mudah untuk menjalankan program deep learning untuk mendeteksi 80 jenis objek disini kita akan menggunakan Yellow V4 kenapa cara yang paling mudah karena kebanyakan orang itu sulit untuk melakukan instalasi atau untuk menjalankan pertama kali aplikasi deep learning sehingga nanti kesanannya jadi malas karena oleh karena itu kita menyediakan cara paling mudah untuk menjalankan deep learning easy and share script disini kami sudah menyediakan source code untuk mendeteksi objek menggunakan Yellow V4 nah source code ini bisa diakses melalui yang berikut yang sudah di-share juga nah apa source code ini berbasis Python dan OpenCV pada akhirnya itu untuk langkah pertama kita memerlukan kita memerlukan instalasi Python nah untuk menginstal Python kita harus pertama untuk download-down Python-nya pada link berikut yaitu python.org download Windows nah jika menggunakan Windows 10 dan Windows 11 bisa menggunakan Python 3.10.7 atau Python yang terbaru nah dan jika menggunakan Windows 7 atau Windows 7 bisa menggunakan Python 3.8 seperti ini sebelumnya saya sudah mendownload Python-nya maka lanjut ke langkah selanjutnya yaitu instalasi Python seperti biasa untuk instalasi Python double-click pada installnya seperti ini nah lo akan muncul seperti ini nah kita klik atau checklist pada add Python to path kenapa di checklist karena agar si Python ini dapat diakses melalui command prompt checklist seperti ini lalu klik install now kita tunggu sampai proses instalasi selesai jika sudah selesai maka akan seperti ini kita klik close dan untuk memverifikasi apakah Python sudah terinstall kita cek di command prompt untuk membuat command prompt tekan Windows Art atau Windows R lalu ketikan cmd seperti ini setelah itu untuk install untuk memverifikasi instalasi ketikan perintah Python dan V kalau instalasi sudah berhasil maka akan publish seperti ini disini akan menampilkan Python 3.10.7 selanjutnya adalah download si source code ini sebelumnya saya sudah mendownload dan sudah meng-extractnya juga pada folder darknet.py pada source code ini terdapat dua folder dan beberapa file disini ada file detection.py yang merupakan file utama untuk mendeteksi objek 80 jenis objek dan disini ada yellowv4.tiny.ways yang merupakan ways yellowv4.tiny. selanjutnya terdapat folder cfg yang merupakan folder untuk menyimpan file konfigurasi dari yellow disini ada yellowv4.tiny.ways yellowv4.tiny.cfg selanjutnya terdapat folder data folder data ini menyimpan coco.name atau nama objek yang bisa dideteksi disini ada 80 dari person recycle sampai toothburst lalu disini ada file horse dan vehicle ini merupakan sampel image dan video untuk kita deteksi yang terdapat juga pada yang terdapat juga pada link berikut selanjutnya kita buka command prompt tapi langsung akses ke folder ini untuk cara cepatnya kita klik address bar lalu ketikan cmd seperti ini laka selanjutnya kita instalasi package python yang dibutuhkan yaitu opencv python untuk install kita gunakan pip perintah pip install pip python jika sudah seperti ini berarti package opencv python sudah berhasil di install kita coba running detection pada dua file ini yaitu file horse dan file vehicle .m4 untuk mendeteksi kita gunakan perintah seperti berikut yaitu python selanjutnya selanjutnya kita masukkan source atau image yang akan dideteksinya terus tekan press the source terus masukkan imaging akan dideteksi lalu tekan enter maka akan tampil hasil deteksi seperti ini nah bagaimana jika video sama seperti sebelumnya tetapi hanya beda di source saja saya tuliskan lagi python icon.py image login base login data ini image image ok login data ini image source data item .mp4 seperti ini kedudukan enter maka akan yang sampai seperti ini, mendeteksi pada video, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kode program yang ditulis saya membuka file menggunakan Visual Studio Code, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan text editor lainnya untuk pertama, disini kita mengimport 3 yaitu cv2 yaitu oven cv, import rpars untuk parser argument dan import random untuk random nilai, selanjutnya kita masuk ke main, disini kita menginisialisi parser untuk menerima argumen lalu kita tambahkan 5 argumen, yang pertama ada argumen source, ini merupakan source image atau video yang akan dideteksi tapi disini ada packnya, selanjutnya disini ada names, yang ini mengacu ke 80 objek yang bisa dideteksi yang ada pada file coco.names, selanjutnya ada argumen fb, yang mengacu ke file konfigurasi yellow, yellow v4 lalu ada weights, argumen weights, ini mengacu ke weights yang digunakan lalu disini terdapat trace, disini merupakan confidence threshold atau batas ambang hasil deteksi jadi misalnya batasnya 0.25, jika hasil deteksinya kurang dari situ tidak akan ditampilkan record program ini digunakan untuk no parse argument yang sudah ditambahkan lalu disini ada constata nms threshold yang merupakan non-maximum suppression threshold selanjutnya pada program ini digunakan untuk membaca semua nama file yang ada pada semua nama objek yang ada pada file coco.names dan disimpan pada array names selanjutnya ada colors, disini kita akan merandom nilai 0 sampai 255 dan kita randomnya itu 3 nilai, kenapa 3 nilai? karena mengacu ke warna yaitu red, green, blue dan disini sejumlah dengan jumlah objek yaitu ada 80 nilai color selanjutnya untuk record program ini digunakan untuk ngelope, weights, yellow 4 menggunakan function readnet dan dnn detection model untuk record program ini digunakan untuk nge-setting input dari model ini adalah ukuran inputnya itu 512 x 512 ini juga bisa dibesarkan atau dikecilkan tetapi konsekuensinya jika kalau besar akan menjadi lebih lambat dan kalau kecil itu lebih cepat selanjutnya ada pengecekan image type kita gunakan function check image type kita masuk ke function ini nah disini terdapat array yang menyimpan image format yaitu .jpg, .jpg dan png ini merupakan format yang bisa dideteksi format image yang bisa dideteksi untuk mengeceknya kita gunakan kode program berikut nah jika ekstensi dari file ada di list ini maka image type nya itu adalah 1 itu akan di return jadi 1 untuk image dan 0 untuk video kembali lagi ke sini nah jika image jika berupa image maka akan masuk ke kondisi ini nah pada kondisi ini yang pertama dilakukan adalah membaca image berdasarkan path nya yang ada di argumen source menggunakan function emread setelah itu deteksi objek dengan function detect model.detect dengan 4 parameter yaitu image nya setelah itu confident threshold dan non-maximum expression threshold nah fungsin ini akan mengembalikan 3 nilai yaitu list class list scores list box dan list box atau list bonding box nah setelah mendapatkan ketiga nilai ini yaitu list class list scores dan list box selanjutnya adalah draw detection atau menggambarkan hasil deteksi ke image nah disini kita menggunakan function draw detection dengan 4 parameter yaitu list class list scores list box dan image nya kita masuk ke draw detection disini kita menggunakan perulangan for untuk mengakses semua kelas id score dan box nya nah untuk setiap iterasi ini pertama kita dapatkan dulu color nya jadi setiap kelas itu pun di box color nya berbeda-beda kita dapatkan warnanya setelah itu kita dapatkan si label nya disini kita pada variable label ini berupa string yang akan string ini berisi nama object atau nama class nya dan disini ada confident threshold selanjutnya setelah mendapatkan color dan sudah menulis label lalu kita gambarkan si bonding box nya itu pada kita gambarkan bonding box pada image menggunakan function cp2.rectangle 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 ini menerima 4 parameter yaitu image nya yaitu bonding box koning box ini adalah koordinat x berisi koordinat x y lalu hit atau lebarnya dan hit dari si koning box tersebut selanjutnya ada color dan color ini berisi 3 nilai yaitu RGB dan untuk ketebalan dan yang parameter terakhir adalah ketebalan disini kita masukkan 2 saja selanjutnya untuk function cp2.rectangle ini digunakan untuk menampilkan label di atas dari bonding box nah untuk function cp2.rectangle ini menerima beberapa parameter yang pertama ada menerima image nya lalu string label nya disini akan menampilkan nama class dan confidence threshold atau bukan dan score confidence nya selanjutnya pada parameter yang ketiga ini merupakan koordinat untuk menampilkan dari text tersebut disini kita ambil koordinat x dari box dan untuk y nya kita kurangi 10 jadi si label nya itu 10 pixel di atas dari bonding box selanjutnya untuk parameter ini adalah merupakan font dari font dari si label nya disini kita gunakan yang apa yang default dari OpenCV yaitu font hershey simplex lalu untuk parameter ini adalah scale dari font nya dan selanjutnya ada color sama seperti yang di rectangle ini merupakan nilai color ini adalah RGB jadi 3 nilai selanjutnya ini merupakan ketebalan dari si text nya kita samakan dengan bone box yaitu 2 kembali lagi kesini nah setelah mendapat sudah setelah digambarkan pada image maka selanjutnya adalah kita resize image hasil deteksi kenapa di resize agar si hasil deteksi nya itu tidak terlalu kebesaran atau tidak terlalu kekecilan kita resize ke ukuran 1080 x 720 nah setelah di resize kita tampilkan image tersebut menggunakan function cv2 im shell im shell ini memerlukan 2 parameter yaitu ada detection yang pertama itu ada nama windows nya kita disini tuliskan detection dan disini adalah image yang akan ditampilkannya dan cv2 weight key 0 ini adalah untuk untuk menahan agar si tampilan dari im shell ini tidak langsung keluar jadi kita harus gunakan salah satu tombol untuk bisa keluar selanjutnya kita masuk kondisi yang kedua ini jika apa source nya itu berupa video pertama kita buka videonya menggunakan function cv2 video catcher dan dengan parameter nya itu pad dari videonya kita simpan pada variable cap setelah itu kita gunakan perulangan menggunakan while untuk mengakses semua frame yang ada pada video misalnya ini misalnya video nya masih bisa dibuka berarti masih ada framing lalu kita gunakan kode program ini untuk mengakses frame disini mengakses frame kita gunakan function cap.read nah cap.read ini akan mengembalikan 2 nilai yang pertama ada grab jadi untuk menandakan apakah frame nya itu bisa diambil atau tidak dan yang kedua menerima frame yaitu si frame nya itu berupa gambar selanjutnya ada kondisi seperti ini nah jika si frame nya itu tidak bisa didapatkan atau bisa diakses maka program otomatis keluar selanjutnya sama seperti pada image kita deteksi menggunakan function model.detect lalu kita gambar hasil deteksi itu menggunakan function draw.detections nah pada video ini terdapat tambahan yaitu kita menambahkan text instruction yaitu berupa press key press key to quit yang akan disimpan di pojok kiri atas ini untuk mengudahkan user untuk keluar dari video keluar dari hasil deteksi sebelum video itu selesai nah untuk menampilkan kalimat press key to quit ini kita gunakan put text seperti ini dengan parameter frame disini ada variable instruction yang merupakan kalimat ini lalu disini ada apa titik koordinatnya jadi kita simpan atau kita tampilkan di ponjok kiri atas ini font nah pada color kita gunakan warna putih maka nilainya itu 255 255 255 255 lalu untuk ketebalannya 3 agar lebih besar lebih besar dari hasil teks deteksi sama seperti di image kita resize ke 1080x720 lalu kita tampilkan menggunakan function cvp.insure nah disini kita dapat kondisi kondisi ini digunakan untuk memeriksa apakah user menekan tombol q dan jika menekan tombol q maka akan break itu akan keluar dari kondisi dan keluar juga dari program kita coba jalankan ulang kita coba jalankannya untuk deteksi ke video jadi disini ini merupakan bounding box bounding box setiap hasil deteksi lalu ini ada apa ini tuh nama kelas dan confidence scorenya dan disini ada instruction press q to quit untuk keluar dari video dan hasil deteksi sebelum deteksi ini atau video ini selesai kita coba press q maka akan keluar seperti ini nah pada tutorial ini apa kita sudah berhasil mendeteksi objek menggunakan YOLOV4 tetapi pada tutorial ini hanya menggunakan CPU sehingga speed atau kecepatan dari deteksinya itu terlihat kurang cepat nah jika anda memiliki GPU berbasis Nvidia YOLOV4 juga bisa dijalankan dengan GPU namun terdapat beberapa aplikasi atau tools yang harus di install nah yang pertama kita harus install dulu Nvidia drivers nya jika belum install anda bisa mengakses di link ini yaitu nvidia.com download index.aspx lalu sesuaikan dengan tipe gpu nya dan disini saya sudah menginstall versi terbaru dari driver nya nah untuk memeriksa nya kita gunakan perintah Nvidia dan SMI ini terdapat informasinya yaitu driver version nya yaitu 517.48 dan disini ada cioda version yang compatible yaitu 11.7 nah cioda version ini juga diperlukan untuk menjalankan lf4 menggunakan GPU nah untuk cioda dapat di download pada link berikut yaitu developer.nvidia.com cioda toolkit archive disini terdapat list atau apa list dari cioda nya dan sebelumnya saya sudah saya sudah menginstall cioda toolkit sesuai dengan compatible sesuai dengan gpu nya yaitu cuida version 11.7 nah untuk memeriksa nya gunakan perintah dan posisi ini min-min version ini kita menggunakan versi qda itu 11.7 nah jika sudah menginstall driver gpu dan qda terdapat juga beberapa aplikasi yang perlu di install yaitu Visual Studio yang merupakan ADA disini yang versi terbaru adalah Visual Studio Community 2022 selanjutnya ada OpenCV karena Visual Studio nya versi terbaru maka kita juga perlu mendownload OpenCV yang 4.6 yang terbaru selanjutnya ada CMAG dan versi terbaru ini itu adalah 3.24.2 nah disini saya juga sudah menginstall Visual Studio 2022 OpenCV dan CMAG tetapi untuk OpenCV kita perlu diperhatikan kita juga harus menambahkan pada system environment kita perlu menambahkan OpenCV dir seperti ini dan sesuaikan dengan aset ekstraksi dari OpenCV nah pada contoh ini saya ekstraksi OpenCV nya itu di folder pdd.dc folder OpenCV lalu build selanjutnya kita download atau clone source code dari repository asli dialog 4 nah itu yang aku buat itu dari Alexei Bostocki Anda bisa downloadnya ke ada link berikut sebelumnya juga saya sudah mendownload sudah meng-clone source code tersebut nah ini merupakan source code nya nah untuk cara build nya nah jika sudah kita akan mencoba untuk nge-build Delft 4 agar bisa berjalan menggunakan GPU maka pertama adalah buka CMAG setelah itu pada where is the source code kita masuk ke folder atau root folder dari delft 4 nya kita masukkan seperti ini lalu untuk where the build to the binaries nya kita pilih root folder lalu build select folder setelah itu klik on feature lalu kita pilih visual studio nya karena kita menggunakan visual studio 2022 kita klik visual studio 17 2022 seperti ini lalu pada file from folder generator kita masukkan X64 yang disesuaikan dengan arsitektur dari filter dan processing system yang digunakan lalu klik finish tunggu sampai proses konfigure selesai selanjutnya selanjutnya ini merupakan hasil konfigurasinya tapi pada contoh ini saya tidak tidak akan menggunakan gdnn karena dari percobaan sebelumnya masih terdapat error untuk hasil terbaru ini kita uncheck list lalu klik generate klik open project lalu kita akan masuk ke visual studio nya jika sudah generate klik open project maka akan masuk ke visual studio nya bisa masuk ke visual studio nya dan bisa masuk ke visual studio ini merupakan pilihan visual studio visual studio nya itu versi 2022 maka selanjutnya jika sudah seperti ini ganti debug menjadi release agar hasil deteksinya itu lebih cepat selanjutnya build solution atau build source code ya source code dari yellow 4 kita klik seperti ini kita tunggu sampai proses build atau instalasi selesai kita juga perlu untuk mendownload yolo v4 waste nya atau waste dari yolo v4 terdapat pada repository nya juga ada bagian ini kita download ini kita download untuk menggunakan waste dari yolo v4 terdapat 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 karena menggunakan GPU jadi prosesnya itu terdapat cukup lama dibanding yang hanya menggunakan CPU jika sudah seperti ini maka proses build dan install sudah selesai selanjutnya selanjutnya masuk ke root folder darknet atau yolo v4 dan hasil build ini terdapat pada folder build lalu release nah sebelum mendeteksi nah sebelum mendeteksi kita juga perlu mengkopikan folder cfg dan data yang ada pada root folder darknet kita kopikan pada folder build release seperti ini selanjutnya kita juga perlu mengkopikan file yang ada pada folder third party petreads bin dan disini ada petreadvc2.dll kita kopikan atau pastinya pada build release selanjutnya selanjutnya kita kopikan dialog input ways nya yang sudah di download kemudian pada folder hasil build nya yaitu pada darknet build release nah pada folder data ini terdapat beberapa sample image dan video yang bisa digunakan untuk deteksi kita coba kita coba masuk ke command prompt dan akses ke folder darknet build release kita klik address bar seperti ini lalu tekan cmd kita coba deteksi pada video untuk mendeteksi pada video kita gunakan pengetahuan seperti berikut node lalu kita lalu kita lalu kita dapetakan pada file cfg lalu cfg lalu cfg file 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 lalu kita tuliskan file file itu video yang akan dideteksi kita akan mendeteksi video pada folder data vehicle.fbcon data vehicle.fbcon ini merupakan proses deteksi ini merupakan hasil deteksinya dan ini sudah menggunakan gpu dan dibandingkan yang tadi yang hanya menggunakan gpu ini berarti lebih cepat kita masuk ke cnd lalu untuk tutorialnya cukup sampai disini terima kasih saya kembalikan ke moderator ya baik terima kasih mas rafin itu bagus atas paparannya baik bapak-bapak sekalian tadi telah simak bersama ya oleh kita terkait workshop bagaimana dari instalasi sampai penggunaannya dan sekarang kita akan melanjutkan pada diskusi yang jawab barangkali tadi yang ditanyakan diskusikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Prianto dan juga Pak Arief Dinaulto bagus dan informasi dari Panitia untuk pertanyaan pertama sudah ada dari Ibu Rahmawati belum kita ingin meraihkan ya Ibu Rahmawati, apakah sudah hadir? Halo, Ibu Rahmawati baik, mungkin sambil menunggu dari beliau ya yang dari TESDA Raisen ada Pak Tengku Harun kami tersilakan kepada Pak Tengku Harun ini suara saya terpengar, Bapak Ibu terdengar jelas Pak jelas Pak baik, siap tadi Pak Tengku Harun belum? mungkin kita beranjak ke selanjutnya dulu ya ada dari Rian Dwi dipersilakan ya, dipersilakan Pak Rian Dwi suaranya belum terdengar kalau di saya suaranya masih belum terkenar mungkin sambil menunggu dari Pak Rian Dwi oke, kita ke Pak Iblas Bahar oh ya, baik Pak suara saya ketinggaran ya terdengar Pak, dipersilakan Pak oke, baik ya, saya lagi ini Pak lagi mencari apa namanya cara untuk mendeteksi mendeteksi ini Pak nomor polisi gitu Pak jadi license flat detector itu apakah sulit gak ya Pak ya itu apakah kita harus kenali dulu ya kenali gimana kira-kira mungkin ada ada arahannya gitu pakai metode bagaimana Pak itu kira-kira begitu dulu Pak baik, siap terima kasih Pak Iblas Bahar barangkali dipersilakan baik, Pak Iblas Bahar boleh tahu dulu Pak dinasnya di mana Pak saya ini lagi ngurusin warga Pak maksudnya Pak RT Pak ya, apa namanya ini bagian dari kan kesulitan kita ini kan karena banyak maling Pak itu orang jadi kan kalau orang datang apa namanya itu kan kita harus tahu Pak ini apa motornya warga atau mobilnya warga gitu Pak ya supaya kan karena kejadiannya kan gitu Pak ada gate tapi kan orang biasa di apa kalau di apa namanya di perumahan perumahan karena orang angkat tangan aja gak buka itu juga orang lewat-lewat aja itu nanti kalau ada masalah baru orang pada pusing gitu nah kita mau mendeteksi itu agar supaya semua kendaraan itu bisa hanya kendaraan yang memang sudah terdaftar itu yang boleh langsung masuk kalau belum ya mereka harus didata dulu harus diketahui paling tidak dia tinggalkan KTP gitu Pak kan begitu Pak kira-kira jadi langkah pertama kita kita mau cek dulu apakah ini apa namanya kendaraannya apa bisa terdeteksi gak itu nomor polisinya gitu Pak siap begitu Pak kira-kira di sana siap Pak Ikhlas Bahar terima kasih atas pertanyaan ini menarik ya saya dulu meneliti LPR itu tahun 2011-2012 ya memang dulu masih belum ada deep learning Pak jadi rada repot oh sudah lama ya oh begitu ya saya mencoba menyelesaikan masalah itu sudah cukup lama nah dulu belum ada deep learning jadi repot repotnya susah membedakan antara ini tuh license spread license spread itu berarti nomor polisi dengan bukan nah sekarang dengan adanya deep learning itu jauh lebih mudah Bapak jadi Bapak misalnya sekarang sudah punya data set yang isinya adalah gambar-gambar sebentar sebentar kelihatan belum buka saya udah ya gambar-gambar yang sudah ditandai ini adalah license spread ada lagi foto mobil ini adalah license spreadnya sebelah sini ada foto lagi mobil ini license spreadnya sebelah sini Bapak punya banyak data itu kasih ke YOLOV 4 misalnya atau YOLOV versi yang lain dia akan tahu tuh bahwa yang kayak gitu loh yang license spread itu yang kayak gitu loh nah jadi dia akhirnya bisa mendeteksi license spread posisinya di sebelah menit dia bisa berikutnya kan membacanya ya gitu Pak ya nah membacanya itu adalah iya Pak berikutnya dia baca supaya tahu kan siapa yang punya ini gitu Pak ya jadi tahap pertama tadi sudah selesai dengan buku Sakti Dupu itu sudah selesai tahap yang pertama tahap yang kedua itu adalah namanya optical character recognition jadi mendeteksi karakter yang ada pada si license spread itu nah itu ada yang namanya Bapak bisa pakai T-SERAP atau juga bisa pakai EZ-OCR saya tulis ya di sini ya biar memudahkan nah itu ini udah udah tinggal pakai Pak dia Bapak udah dapat tuh si license spreadnya udah dapat nah nanti kasih ke situ itu nanti langsung kedetek angkanya dan hurufnya gitu angkanya dan hurufnya langsung bisa kedetek gitu dengan T-SERAP atau menggunakan EZ-OCR itu dua software yang berbeda Bapak bisa gunakan itu dan itu free setahu saya itu free bisa digunakan bebas gitu apa tuh D misalnya 1, 2, 3, 4 S-A-L misalnya gitu kan nanti Bapak buat aplikasi untuk bahwa kalau nomor ini itu berarti punya siapa gitu nomor ini punya siapa nomor ini punya siapa berarti kan ada nomor ya berarti kita harus simpen lagi ya Pak setelah kita tangkap terus kita simpennya berarti kita harus ada server ya disitu ada komputer ada komputer komputernya gak harus yang canggih-canggih yang biasanya juga bisa ya untuk nyimpennya mah gitu ya tapi kalau untuk mendeteksinya Nvidia harus ada Nvidia si komputernya jadi punya grafik kart yang support Nvidia supaya GTX lah minimal yang GTX GTX berapa ya Pak GTX berapa ya TB sebenarnya bagusnya RTX sama takutnya GTX yang memorinya 6GB lah 6GB berarti ini ya yang mungkin seperti 20-30 eh 20-60 ya 20-60 punya TB itu berapa 16-85 ya 20-60 lah itu RTX biasanya Pak kalau GTX itu oh sorry ya itu kepala satu biasanya gitu nah sekarang juga lagi turun harga GPU kalau saya juga pernah dengar itu Pak kan katanya ada pakai Edge Computing gitu Pak di kameranya itu yang langsung atau makanya bagaimana pemilihannya ya apakah itu memungkinkan bagusnya kita pakai laptop komputer atau kita langsung tempel di itunya ya di kameranya ya ya jadi pertama saya posisi yang paling ideal sebetulnya untuk untuk license map recognition adalah tegak lurus dengan si nomor platnya tegak lurus atau kalau tidak jadi misalnya di papannya itu Pak di penghalangnya di apa di ininya gitu jadi dipasang di penghalangnya di situ dipasang ya di penghalangnya itu pas tengah-tengah menuju ke si platformer itu paling ideal nah itu paling ideal kalau enggak posisinya agak ke atas gitu ya tapi jarang kayaknya kalau agak ke atas ya kalau tidak harus dipasang di di apa namanya itu di tiang di atas gitu agak jarang biasanya sih di itu di 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 palangnya itu seperti itu kalau di palang nggak bisa mungkin dari samping cuma nanti akurasinya berkurang nah kalau dipasang si kameranya seperti itu berarti kan kabel masuk ke mana ke laptop atau kalau enggak ke 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 pc-nya gitu ya kalau enggak si kameranya kayak merah yang CCTV yang IP CCTV jadi tanpa bisa ini ya bisa bisa wireless gitu ya itu kemudian dari komputer langsung diproses prosesnya tadi tahapannya license plate detection kemudian OCR kemudian setelah itu bandingkan dengan database yang ada dimiliki oleh warga jadi kalau ketemu nih nomor D sekian itu dia warga atau bukan ketika dia warga udah langsung aja sama satpamnya tinggal buka aja senyum aja udah selesai jadi ketika tidak terdeteksi sorry bukan tidak terdeteksi tidak ada di dalam database warga nah baru ditanya apa dari mana mau ketemu siapa gitu seperti itu kurang lebih gitu Pak siap 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 Pak berarti itu dua ini ya dua step ya Pak ya satu kita pakai YOLO ya itu nyambung setelah itu kita jalankan hasilnya kita pakai lagi itu ya OCRnya Pak ya seperti itu bisa lah baik nanti nanti kita coba dulu kalau gitu ya terima kasih kalau misalnya ada kesulitan bisa WAWA ya di grup ada di grup silahkan disampaikan saja sudah sampai mana nanti kita coba siap-siap makasih siap 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 ya baik terima kasih Pak Pianto untuk jawabannya ini tadi selanjutnya dari yang Pak Rian Dwi ya ini suaranya tidak terdengar beliau bertanya maaf Pak saya mempertanya untuk menambahkan real-time real-time audio feedback menggunakan G2PS itu bagaimana ya ada di kolom chat kolom chat dari siapa namanya Pak Rian Dwi di atas daftar oke nambahkan real-time audio feedback menggunakan G2PS saya terus terang belum mendalami G2PS itu ya real-time audio feedback Mas Rian Dwi bisa open mic nggak kata tadi yang bisa ya oh tidak bisa Pak di mana seorang saya sudah mendengarkan silahkan ini silahkan Mbak Rian saya langsung lagi Pak masih muda ya Pak jadi kan saya saya kan jadi mau bikin aplikasi Sigen Language tapi ada auto feedbacknya dan hijau ini yang saya lihat tutorialnya itu menggunakan G2PS Google Text to Speech gitu loh Pak atau Bapak punya referensi lain untuk real-time audio feedback lain itu boleh di-share gitu Pak Oh Send Language Send Language nya klasifikasi atau sampai gerakan klasifikasi buat ini A ini B gitu-gitu yang mana cuma ini Pak misalnya kalau kayak gini apa kayak gini apa seperti itu Pak oh ya siap pertama gini kalau untuk referensi terus yang belum ya referensinya apa yang yang di luar itu yang kedua sebetulnya kalaupun prosesnya kan tadi sebetulnya sederhana ya contoh yang A ingat gak A itu seperti apa saya ngambil itunya dari punya teman Pak apa data setnya saya cuma nambah-nambahin seperti kayak gini sekarang jadi sebetulnya prosesnya bisa jadi simpel ya artinya gini ketika ketemu misalnya gini masih keluar soundnya adalah apa gitu ya proses ini diklasifikasi dengan yolo itu udah selesai sebetulnya udah bisa selesai nah kemudian selanjutnya ada program tambahan kecil kayaknya yang kemudian kalau ketemu sarangheo gitu ya itu kemudian eksekusi atau play file sarangheo.mp3 gitu sebetulnya bisa sesimpel itu sebetulnya jadi tidak harus kemudian pakai satu engine text to speech gitu ya oh 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 ini kelas kelas berapa ini luar biasa saya masih SMA Pak SMA ya dari mana keren ya SMA aja sudah begini itu baik for everyone Pak saya berharap oh gitu ya oke SMA sudah belajar ya saya sudah belajar Pak belajar soalnya kemarin saya menggunakan keras Pak jadi itu sistemnya JTS nya tuh dibaca labelnya jadi misalnya eh masker mas sweet nomas gitu kalau saya lihat di tutorial kan YOLO kan nggak kelihatan bagian labelnya yang mana jadi kalau pakai GTTS di YOLO saya belum tahu seolah disini kalau di kalau di keras yang pas pakai masker dan tidak saya cuma tinggal tulis kalau labelnya masker ya udah munculin soal masker menggunakan GTTS seperti itu Pak sebetulnya pakai YOLO juga bisa pakai YOLO untuk tadi label dia pakai masker pakai masker tapi tidak benar atau tidak pakai masker itu sudah bisa data setnya juga ada di ada kayaknya di flashlist ya di flashlist bisa eh mas Rian ini udah punya buku subtitle planning sudah Pak sudah nah itu di data setnya sudah ada itu sudah bisa langsung keluar klasifikasinya dia pakai masker tidak pakai masker atau pakai masker tapi tidak benar harusnya sih sama saja dengan si keras harusnya baik Pak terima kasih selamatkan monggo dari mana ini dari daerah mana ini luar biasa ini saya sangat saya dari daerah banjir negara Pak daerah Jawa Tengah baik siap luar biasa ini ada di Rian Dwi yang sudah belajar Sini yang sudah risin ada Pak Syahri Ramadan silakan Pak Syahri oke terima kasih Pak suara saya ke dengaran ya ya oke oke Pak yang pertama mungkin saya kan backgroundnya di software developer Pak ya jadi beberapa juga saya ikutin tentang perkembangan YOLO cuma waktu itu kan saya berkendala itu di sisi interfacing Pak terutama kan kita biasanya kan ada di sisi user front end harus dibikin nah itu masih kebingungan gimana sih apakah kita bikin lagi interfacenya untuk DC di sisi kan kalau dia tutorial kan rata-rata dibikin desktop ya sedangkan mungkin delivernya nanti apakah mobile ataukah webbase ya nah maksud saya interfacing disitunya Pak apa kira-kira mekanisinya seperti apa terus yang kedua kebetulan juga lagi ada riset terkait tentang post estimation post detection Pak apakah itu bagian juga dari dari Yolo karena saya juga data setnya pakai Koko Pak boleh pencerahannya Pak terkait itu karena case kami itu kan kami pakai bless post Pak cuman kendalanya ada beberapa pakai telapak tangan terus juga apa raut wajah itu kami mau kombinasikan terutama kan kita lagi riset di penelitian olahraga Pak jadi ada faktor tetap ekspresi jadi mohon pekeran saya jawab pertanyaan nomor dua dulu yang pertama mas itu bagus lebih cukup untuk menjawab jadi yang jawaban yang untuk pertanyaan yang kedua adalah tentang post estimation jadi sejak Yolo V7 itu sudah mulai ada fitur post estimation kita sudah coba di stunning vision hasil post estimation cuma masih lambat ya itu sebagian informasinya nah saya sekarang kasih rahasia ini sering-sering mulai ya pengetahuan apa yang sudah kita seba searching sebenarnya mungkin ada yang sudah tahu juga sih jadi dari itu sekian post estimation yang kita sudah coba yang paling bagus dan ringan dan hasilnya bagus ya akurat gitu ya itu adalah media pipe ya media pipe bahkan itu tidak harus pakai GPU yang tinggi-tinggi ya kalau nggak salah berarti saya mau CPU kalau tidak salah itu bagus nanti bisa konfirmasi ya itu itu saja sudah cepat ya cepat jadi kita sudah pernah buat itu misalnya mendeteksi squat cepat ya gerakan squat squat satu dua tiga gitu cocok buat orang-orang atau nanti bisa digembangkan untuk push up ya sit up nah posisi titik-titiknya itu kemudian kita dia bisa deteksi dari situlah kemudian kita bisa buat satu program tambahan untuk menghitung apakah ini sudah satu squat atau belum apakah ini sudah satu apa namanya satu push up atau belum dan seterusnya jadi dan jawabannya seperti itu ya Bapak bisa coba gunakan media pipe ya untuk post estimation untuk pertanyaan pertama katanya mas refidang apa gak mas refidang oke silahkan mas refidang itu bagus izin menjawab untuk interfacing gitu yang pernah saya lakukan itu jadi berbasis web ya jadi webnya itu hanya menerima misalnya image nah nanti dari si front end atau dari webnya itu mengirimkan ke engine yang kita sebut biasanya back end ya kita menggunakan python nanti diproses di python hasil deteksinya lalu kita sudah mendapatkan hasil deteksi akan dikembalikan lagi ke si front endnya jadi kita menggunakan front end dan apa untuk komunikasi itu menggunakan API yang pernah saya coba itu seperti itu dan itu emang kebanyakan sekarang itu di ya di development aplikasi sudah mulai seperti itu kalau rekomendasi front endnya bebas ya Pak ya kalau di jadi dia hanya sebagai back end berarti ya kalau ya kalau lebih lebih baik untuk concernnya itu lebih di back end gitu kalau front endnya bisa misalnya pakai HP juga cukup sih Pak yang concernnya itu harus di back endnya harus yang bagus seperti itu kalau flash kepakai enggak David flash itu lumayan flash itu yang paling mudah untuk mencoba itu pakai flash di vitamin itu mungkin menggunakan python sama plasma oke Pak terima kasih terima kasih Pak Syahri untuk pertanyaannya dan juga Pak Pri dan Pak Riftinal untuk jawabannya ini selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Mas Ahmad Lihat Nolok tapi karena tadi juga dari beliau Raisin barangkali tidak disampaikan langsung Pak untuk pertanyaannya terima kasih Mas Ahir pertanyaan ke Mas Pri terima kasih Mas Pri mungkin juga Mas Rift juga bisa jawab nah saya itu mencoba pakai kamera langsung memang ternyata berat ya makanya harus di record dulu di dalam server ya prosesnya ya jadi proses untuk deteksi dan pengenalan wajah pengenalan wajahnya itu enggak bisa langsung ya jadi harus di record dulu ya ke dalam server ya terus kemudian kalau seperti itu apakah untuk mempercepat kerjanya di servernya itu perlu dipasangi grafik kart semacam GeForce enggak supaya lebih cepat gitu ya gambarnya bisa diproses nah hal lagi yang untuk menghindari adanya noise terhadap pengenalan wajah itu apakah perlu resolusi kamera yang cukup tinggi sampai 4K misalkan nah itu dan minimal berapa ya resolusinya untuk keperluan perekaman wajah apakah webcam yang dipakai di mal-mal yang dipakai buat tes suhu itu itu cukup itu juga bisa pakai itu itu Mas Pri atau Mas Ref terima kasih siap bangga Pak Ahmad di belakang itu kelihatan itu ada bukunya itu siap iya saya beli 3 Mas Pri maaf masya Allah borong ini buat siapa aja itu Pak buat buat anak saya satu buat mahasiswa saya satu tapi saya sudah ngancam kalau buat mahasiswa saya jangan sampai di repro ya ntar saya DO semua siap Bapak ngajar di mana Pak ngajar ngajar di gak ada hubungannya dengan IT Mas Mas Pri di UI di UI jadi saya ngajar spatial planning sebetulnya nah keperluannya itu untuk apa namanya map map identification gitu loh Mas map identification ya jadi identifikasi lingkup mengidentifikasi hasil citra satelit gitu ya ya cuman kalau mengidentifikasi citra satelit kan citra gambar citra yang kami terima itu kan dari dari satelit yang resolusinya itu gak cukup bagus gitu kan contohnya yang ya ambil contoh misalkan kalau kita ambil dari google google map gitu kan gak terlalu tajam sebetulnya pada beberapa kasus tidak seberapa tajam sehingga gak gak bisa ini gak bisa apa namanya bagus lah pengetalannya selalu selalu beleset pokoknya oh gitu siap jadi untuk kebetulan contoh kasus yang sederhana sekarang saya mau pakai untuk yang apa namanya face recognition dulu aja face recognition pak ya jadi face recognition so far sebetulnya tidak harus sampai ke 4k pak 4k bahkan nanti jadinya berat pak kenapa karena semakin besar resolusi itu nanti ke processingnya juga semakin semakin berat dugaan saya sebenarnya 10-80 itu udah jauh lebih sudah jauh apa lebih dari cukup ya dugaan saya 7-20 aja sudah bagus sebetulnya tapi memang itu perlu dicoba itu yang pertama tentang speknya yang kedua kalau prosesnya lambat apakah karena video atau real time sebenarnya yang pengaruhnya bukan antara apakah video atau real time real time itu misalnya langsung pakai webcam tapi yang berpengurah adalah GPU-nya pak jadi selama pakai GPU bapak walaupun langsung proses dari webcam itu tetap cepat jadi GPU-nya GPU yang RTX jadi yang recommended memang untuk deep learning itu RTX karena dia memang GPU power-nya memang lebih tinggi dan disarankan juga cari GPU yang RAM-nya RAM GPU-nya tinggi dibandingkan versi GPU-nya contoh kan ada 30 3050 3060 3070 dan seterusnya ada yang ini chipset-nya naik nih jadi 3080 tapi RAM-nya misalnya saya nggak tahu ya 3080 itu berapa ya anggap 8GB gitu ya tapi ada 3060 itu RAM-nya 12GB mending yang 12GB mending yang 12GB walaupun chipset-nya tidak lebih canggih kenapa? karena ada banyak model karena dia model arsitekturnya itu besar sekali pak dia pengen akurat nih akhirnya arsitekturnya besar kalau arsitekturnya besar maka dia perlu perlu RAM GPU yang besar gitu nah pada saat dipakai di 3080 tapi RAM-nya misal anggap cuma 8GB akan masuk dia langsung aja CUDA error gitu ya RAM-nya nggak cukup nah daripada kayak gitu mending dia 3060 tapi RAM-nya besar gitu sehingga bisa masuk tuh si arsitekturnya bisa diproses hasilnya hasilnya bagus dan cukup cepat gitu seperti itu jadi faktornya sebetulnya faktor GPO sih pak gitu itu barangkali hal yang sama bisa diterapkan juga ya untuk pengenalan objek di dalam peta ya peta pak banyak pak saya juga menandik adik ipar ya adik ipar itu di bidangnya itu juga pemetaan juga sama gitu ya sebetulnya banyak banyak kali yang bisa dilakukan sebetulnya banyak kali yang bisa lakukan dari cipta satelit gitu oke mungkin kalau ada ada case-case mungkin nanti saya bisa berikan ide-ide mungkin yang bisa bisa membantu nanti boleh tanya jawab ya mas ya saling tukar pengalaman boleh di grup itu memang tujuannya untuk itu pak jadi silahkan di posting di grup nanti saya berikan apa insight-insight yang mudah-mudahan bisa membantu terima kasih mas Pri ya sama-sama pak aman oh iya ini buat panitian kartu flash di saya rusak itu yang dari mas Pri yang di dalam buku oh iya tunggu pak bisa kontak ke mas Azri nanti nanti arahkan untuk nanti bapak bisa dapat si file minta tolong barangkali ada drive-nya yang terdiri apa drive google drive yang isinya ya nanti bisa kontak ke mas Azri pak nomornya yang tadi sudah dicatat pak ya nomornya saya kirim uang supaya muncul di kering akhir nah itu di chat yang terakhir ya sudah tadi saya sudah kontak belum di jawab oh iya memang jam kantornya sampai jam jam 5 jadi sudah pada pulang besok pagi nggak apa-apa nggak apa-apa terima kasih mas Pri teman-teman terima kasih pak Ahmad pertanyaannya ya ini kalau kita beranjak ke kolom chat ada pertanyaan pak Pri dan pak Arif Dina dari Saluki Saluki katanya bagaimana cara mengukur performa dari model YOLO yang telah dibuat siap mas Saluki coba mana ini adik adik kelas silahkan mas Saluki so so ini open cam open cam iya pak iya ini mau tanya pak tentang mengukur performanya bagaimana pak mana coba kok nggak kelihatan ya wajahnya nah siap udah SK berapa mas Saluki menuju SK 2 pak macet ini mas Saluki ini rekan saya kolega saya waktu S3 luar biasa ini perjuangannya baik menghitung performa YOLO jadi sebetulnya di dalam bukunya pun sudah ada bagaimana menghitung performa YOLO performa YOLO itu metrik yang paling sering digunakan itu adalah mean average precision metrik ini digunakan juga untuk bandingkan dengan model-model yang lain RCNN DETR misalnya yang berfaktif transformer atau kemudian detektron 2 misalnya itu metrik ini adalah metrik metrik internasional boleh dibilang seperti itu jadi kita bisa menggunakan MAP tadi cara memakainya sebenarnya sudah ada di buku juga komirnya ya tinggal itu di eksekusi nanti langsung bisa keluar nanti hasil akurasi dari model kita seperti itu nah MAP itu adalah yang paling umum ada yang lain-lain ya yang sifatnya lebih 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 simple ya jadi contoh adalah kita menggunakan recall ya kita bisa menggunakan recall atau bisa juga menggunakan precision ya kita bisa menggunakan precision nah MAP itu adalah metrik yang menggabungkan keduanya kurang lebih seperti itu jadi dua metrik itu kemudian digabungkan jadi satu metrik namanya MAP jadi cukup kita perhatikan MAP kita sudah bisa menyimpulkan baik atau enggaknya si recall sama apa si precision karena recall sama precision itu suka naik turun kalau recallnya naik kadang precision yang turun recall itu berarti ada berapa banyak yang terdeteksi kan gitu ya tapi bisa jadi presisinya turun jadi dari 100 itu yang dideteksi cuma 79 nih gitu ya dia turun recall naik lagi jadi 150 misalnya tapi ternyata dari sekian itu cuma sekian persen yang terdeteksi nah jadi dia suka naik turun nah kalau MAP itu gabungan keduanya sehingga kita jadi cukup menggunakan satu metrik saja untuk mengukur performa sebuah model nah kenapa itu jadi penting itu saran dari salah seorang guru di mesin learning itu adalah Andrew Ng jadi gunakanlah satu metrik yang itu bisa menggambarkan keseluruhan jadi saran saya ini gunakan MAP gitu ya seperti itu yang lain-lain sebagai pelengkap saja gitu cuma kalau pemiming suka minta biasanya jadi ya ditunuhi juga gak apa-apa iya minta ya oke terima kasih siap ya baik terima kasih Pak Fee untuk jawabannya ini mungkin sebenarnya sudah disebut dijawab di kolom chat tapi barangkas ditambahkannya dari Mas Tri Amin Rido izin bertanya Pak saya sedang mengerjakan skripsi saya bingung tetap develop berbasis mobile apakah ada saran untuk berbasis mobile seperti framework dan lain-lain jawabannya dari Kang TB ya silahkan Pak Mas TB izin menjawab untuk mobile itu biasanya menggunakan TensorFlow Lite yang sering itu tapi kalau misalnya sudah misalnya sudah menggunakan YOLOV4 bisa juga di convert ke NCNN saya juga sudah miripkan tadi ya si contoh ini nya contoh videonya jadi dia jadi apa sih ngetrending YOLOV4 setelah itu si YOLOV4 nya itu di convert ke NCNN dan disitu juga di video itu sudah disediakan kayak apa Androidnya gitu source Android jadi pada contoh video itu menggunakan Android native seperti itu baik siap terima kasih Mas TB untuk jawabannya kemudian kalau Mas TB ini ada request dari Mas Arvan SSI Mas Arvan itu bagus bisa saya konsul mungkin nanti bisa ngontak beliau ya Mas TB ada di grup ya ya boleh di grup aja kalau ini untuk pertanyaan atau konsul bisa ngantinya Mas Arvan tidak mengirimkan pertanyaannya di kolom chat ini selanjutnya dari Pak Syari Ramadan yang tadi bertanya untuk Pak Pri katanya boleh di share terkait materi atau sample code positive estimation terutama yang tadi disampaikan juga pesat dan lain-lain kemudian untuk Mas TB katanya boleh di share sample case project terkait web app integrasi dengan backend Python Yolo yang sebelumnya sample code post estimation nanti kita cek dulu ya tapi waktu itu masih ada apa enggak post estimation kemudian yang yang kedua yang apa tadi untuk yang kedua untuk Mas TB kita boleh di share terkait sample case project terkait web app integrasi dengan backend Python Yolo ya itu bentuknya ini memang riset-riset sih ya jadi belum satu aplikasi yang jadi tapi nanti kita lihat nanti kalau ini nanti kita share seperti nanti insya Allah ini dan lanjutnya di WA Group ini dari Pak Ibn Rashid Munti izin Pak Pri jika berkenan ke depan kelas pemula untuk deep learning mau dibuka wah insya Allah sudah dari kelas kelas ya ya ini kita tersebutnya lagi kewalahan kita mau mengerjainya marah dulu sebetulnya kalau boleh jujur gitu ya tapi ya mudah-mudahan nanti ada kita lagi nyiapin sebetulnya ada ada course ya nanti kita lihat apa namanya modanya aja mudah-mudahan disegara selesai sebenarnya ada satu pertanyaan yang belum ini yang dari Pak Surya Prihanto atau sudah belum ini beliau yang bantu jawab terkait oh bantu jawab ya beliau merespon yang pada skripsi dari Mas Tri Amin Ridho baik gue bisa kalian barangkali kalau di kolom chat sudah disampaikan semua ya untuk pertanyaan barangkali ada lagi yang mau diskusi boleh untuk open mic atau cukup Bapak Ibu sekalian untuk sesi sore ini ini Pak Cahri try it hand silakan Pak Cahri boleh Pak Pak Tri tadi yang tentang yoga Pak idenya tadi itu yang kayak push up dan yoga kayak gimana Pak ya jadi contoh misalnya yang kemarin yang sudah pernah dibuat itu sekuat Pak sekuat itu sekuat itu kan posisinya dari Purnai mulai berdiri Pak ya mulai berdiri kemudian ada titik di lutut ada titik di kaki bawah ada titik di kaki atas gitu kan ya jadi dari sudut-sudut kemudian kita bisa menghitung itu lah kemudian kita bisa menghitung bisa menghitung si siapa namanya si gerakan itu kita bisa bilang ya kita si prosoknya bisa bilang bahwa kita bahwa itu sudah melakukan squad atau belum jadi dari si posisi si titik-titiknya itu gitu oh berarti yang dari keluaran apa dari pos deteksi kan keluarnya apa namanya kalau yang pernah saya pakai tetap bless pos jadi itu koordinat itu yang kita hitung aja Pak tidak ada lagi deep learning atau setelah cukup sampai langsung diolah di situ ya kemarin gitu langsung seperti itu jadi kita prosesinya programming biasa nggak pakai deep learning lagi apakah bisa dilakukan deep learning setelahnya bisa jadi iya bisa jadi enggak ya kita belum mencoba sih tapi dengan programming biasa aja sudah bisa ya terima kasih Pak ya baik terima kasih Pak Syahri dan Pak Pri ini dari Mas Tiamin Ridho kurs tentang geolog versi 7 tidak Pak mohon doanya ini kursenya sedang dipersiapkan berarti ditunggu saja tanggal mainnya ya mungkin sekalian insya Allah dan kapan balik kapan Pak itunya training trainingnya kapan apa course yang yolo ke 7 Pak mohon doanya mudah-mudahan tanggal tanggal 1 kita baru yolo 4 sudah pindah ini yolo 7 jadi yolo 2 kan bertahap yolo 5 yolo 6 yolo 7 nah yolo 7 itu sekarang sudah keluar dan dia official nah saya tuh kalau yang official saya lebih suka karena apa ya dia punya punya sangatnya jelas gitu Pak jadi biasanya dia punya punya ini juga ya punya kayak yolo 5 walaupun bagus sulit dia tuh dirujuk secara akademik karena gak ada di-publish arsitektur resminya itu gak ada oke yolo 6 apalagi nah saya sebagai akademisi saya lebih cenderung yang sudah clear gitu ya bahwa ini secara akademik juga memang bisa dipertanggung jawabkan bukan hanya jalan dan bagus enggak tapi jalan bagus dan memang ada referensi kita hanya bisa memahami kenapa bagus apa yang bisa diperbaiki untuk bisa lebih bagus kan gitu ya iya nah yang kalau unofficial itu agak 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 gelap di sisi itu oke Pak kita gak bisa nunggu lagi nih waktunya ini yang paling bisa dilakukan oleh yang lain mohon doanya terima kasih lancar ini prosesnya seperti itu keras ya keras itu jadi kita sudah saya sudah menyebabkan berbagai framework yang ada jadi sekarang frameworknya arahnya ke ini mas Dwi mas Rian Dwi ke PyTorch YOLO V5 V6 V7 itu semua pakai PyTorch jadi orang geser semua ke PyTorch gitu keras itu kelebihannya adalah framework paling sederhana gampang banget di pelajari tapi kalau kalau untuk production production artinya nanti digunakan real di dunia nyata itu PyTorch Tesla nah automobilenya itu pakai PyTorch gitu jadi ya saran saya sih yang penting kita pelajari PyTorch segera jadi kita in dengan trend dunia gitu seperti itu baik insyaAllah terima kasih Pak PyTor jawaban-jawaban ke pertanyaannya dan Pak Ibu sekalian kembali kami ingatkan bagi yang belum mengisi daftar hadir dipersilakan untuk mengisi daftar hadir karena data tersebut nanti yang akan menjadi acuan panitia untuk memberikan sertifikat kepada peserta yang hari ini hadir dan barangkali juga karena waktu ya sebentar lagi kalau di Bandung ini posisi kami saya di Bandung nanti lagi masuk waktu maghrib seperti untuk diskusi seri kita workshop kita sore ini kita cukupkan dan untuk mendokumentasikan mengabadikan kebersamaan kita insyaAllah akan kita tutup dengan foto bersama dipersilakan dan indah kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengaktifkan videonya dapat diaktifkan akan dipandu oleh Mas Tebe untuk didokumentasikannya ya ijin kamera saya ini ya agak ini baik siapa bagi yang belum memungkinkan dapat dikondisikan saja tidak apa-apa sudah semuanya sudah semuanya nah gimana yang melakukan sekali 1 2 3 1 2 3 Sudah ya Baik, bangga sekalian Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Atas kehadirannya di agenda workshop Sore hari ini Terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih Pak Peli Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih